Tangan yang sebelah kiri pindah ke lutut, pegang lutut yang jauh dari kita, press down, bawa lagi terus ke depan. Stay, tangan yang di atas press lagi biar paha dalemai terbuka, dahinya bawa maju lagi ke depan, nafas mengalir. 5, 4, 3, 2, and 1, slowly come back, balik pelan-pelan ke tengah, dan tegakkan lagi badannya. Oke, begitu saja tetap mengeluarkan energi loh, walaupun flexibility, sekarang lurusin kakinya dua-duanya ke depan. Yang ini belum pens sebelah sini. Oh iya benar, Luna pintar. Apa itu jawatannya? Jadi guru aja deh. Benar, benar, benar. Satuin lapok tangannya, sekarang putar lagi terus menghadap ke atas. Twist lagi, stay. Bahunya angkat lagi, lihat lagi ke atas, rasakan compression on your belly. Rasakan sedot lagi perutnya. Kita compress organ yang ada di perut supaya mereka kinerjanya semakin baik. Stay, 5, melancarkan pencernaan dengan twisting. 4, 3, 2, and 1. 1, slowly release, come back. Good, bagus. Thank you, Luna. Udah ngingetit? Lama. Flex kakinya aktif. Dua-duanya bayangin lagi, aku selalu bilangnya biar gampang ingat, ada flex main bola, point balance. Jadi kebarikannya. Sekarang kita main bola dulu dengan flexion. Angkat tangannya ke atas. Option, hanya pegang jari-jari dari atas aja udah bagus. Ya. Challenge, pegang dari luar kakinya. Bagus. Tegakin dulu badannya. Pastikan kaki kalian lurus. Buat yang di rumah, kalau ini pertama kali buat kalian, cuma kena di lutut aja, it's okay. Karena di tulang kering, udah bagus. Kalau ampe bisa dipegang, ditumit, lebih bagus lagi. 4, untuk yang kalian yang fleksibel. Tarik sikunya dan dekatkan dahinya ke lutut. Stay. Bagus. 10 nafas panjang, inhale and exhale. Tarik lagi, panjangin lagi terus hatinya ke depan. Brings your heart forward. 10 9 8 7 6 5 Deeper if you can. Gunakan nafasnya. Inhale deeply. Exhale slowly. Turun lagi lebih jauh. Inhale deeply. Exhale. Go down deeper. 3 nafas lagi. 3 2 And 1 Oke. Angkat tangannya ke atas. Inhale. Raise your hands up. And slowly release. Nah, sekarang kita naikin sedikit yang agak challenging. Pigeon pose. Luna, boleh ngadep depan aja. Aku ngadep dari samping ya. Kaki sebelah kiri ditepuk lutut sejajar ankle. Mau nyamping juga boleh, Luna. Bebas senyaman ya. Oke, kaki lutut sejajar ankle. Yes. Hipsnya, jangan jatuh ke samping kayak gini. Tapi harus dibawa ke tengah. Nah, ini paling bagus banget buat kalian yang suka sakit pinggang ya. Menghilangkan sakit pinggang, pegal-pegal yang ada di pinggang dan bang. And if you can, Luna, bawa ke belakang badannya back bend. Dorong dadanya ke belakang. That's good. Bagus banget. Terus open up your chest. Nikmatis tiap prosesnya. Enjoy the process. Enjoy the posture. Five. Four. Three. Two. And one. Bagus. Lihat ke depan. Dan kalau kalian masih bisa lagi, tekuk kaki belakangnya. Yes. Pegang dengan tangan kanan. Kamu berarti tangan kaki yang di belakang. Yes. Tarik ke belakang. Luna kiri depannya. Berarti tekuk. Benar ya. Luna kaki apa yang di depan? Kanan apa kiri? Oh, ini dong. Apa pake ya? Berarti kamu kaki yang sebuah. Yes. Letakkan di siku tangannya. And if you can kaitkan tangan dengan tangan. King pigeon. Yes. That's good. Tegakin badannya. Tendang kakinya sedikit ke belakang. Bagus, Lun. Suck the belly in. Rips in. Kaki belakangnya tendang lagi. Tarik lagi terus dadanya. Open up your chest and breathe. Five. Four. Three. Two. And one. Slowly release. Balik pelan-pelan. Good. Lepasin kakinya. Release. Ganti sisi. Oke. Sekarang kaki yang sebelah kanan di depan. Oke. Backband dulu. Dorong. Kalau bisa jadi lutut sejajar sama ankle. Ini paling challenge. Paling challenging. Kalau kalian beginner, kalian boleh tarik ke dalam ya. Ini lebih gampang. Boleh. Tarik ke belakang. Backband lagi dadanya. Buka rongga dadanya. Open your chest. Breathing. Five. Glutesnya aktif. Dorong lagi dadanya. Terus ke belakang. Four. Three. Two. And one. Good. Pelan-pelan lihat ke depan. Teguh kaki belakang. Yes. Pegang dengan tangan yang sejajar. Kait good lun. Bagus banget. Buat yang di rumah. Yang lagi gak ikutan yoga. Cuma rebahan. Tolong. Minta tolong. Captured. Scream captured. Fotoin kita. Nanti tag ke kita. Boleh. 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 Tengang lagi kaki belakangnya. Bagus. Lone. That's perfect pose. Bagus banget. Yes. Tegak lagi badan. Tendang lagi kaki belakang. Nafas mengalir. Five. Inhale exhale. Bagus banget. Guna juga. Perfect banget. Four. Three. Two. And one. Slowly release. Lepasin tangannya. Ah. Keringetan loh ini. Keringetan kan? Jadi jangan salah orangnya suka kadang. Ini bener-bener. Orang suka underestimate banget sama gerakan-gerakan yoga yang basic. Yang bukan basic sih ini. Ini gentle. Ini tuh berat sebenernya ya. Berat-berat. Apalagi mas yang kayak buat temen-temennya agak kaku-kaku gitu. Ini aja aku udah lumayan lama gak. Gak stretching. Berasa banget. Dan it's very good. Iya dan kamu ngerasanya lagi makin nanti malam tuh makin enak badannya kayak aduh. Makin enteng ringan kayak Luna tadi bilang tuh bener banget. Oke kita tarik lagi ke depan dikit lagi. Inhale. Angkat tangan ke atas. Sekarang lebih jauh lagi dari tadi. Lebih fleksibel. Angkat tegak bagi Luan. Lengthen your spine. Bawa ke depan. Fall forward. Kalau bisa sekarang udah lebih fleksibel. Kalian bisa ngerasa tadi pegang di lutut. Sekarang bisa pegang di ankle. Kalau tadi pegang di ankle bisa pegang di jari-jari kaki. Yang tadi di jari-jari kaki mungkin bisa pegang di tumit. Stay. Respect your limits. 5. 5. 3. 2. 2, and 1, angkat lagi tangannya ke atas, tarik nafas yang dalam, and slowly release, diamond, tutup dulu kakinya, feet together, sama kayak tadi awal, yes, angkat lagi tangannya ke atas, terus turun lagi ke depan, fall forward, tempel dahinya ke telapak kaki, terus maju lagi ke depan, kalian bisa rasain perubahan di badannya, baru kita latihan berapa lama nih, 30 menit aja, udah kerasa, perubahannya di badan udah lebih fleksibel, 4 3 2 and 1 lama banget dari tekuannya, orang biasa gitu karena kalo di yoga tuh makin lama kita nahan tuh makin beneficial, makin beneficial makin banyak, jadi aku suka ngelamain gitu satu lagi Lun, tarik ke dalam tumitnya, yes, lututnya dibuka, sekarang tangannya langsung ke depan, nah kalo kalian bisa, kelapa kaki yang atasnya kebuka kayak buku, jadi yang ditekan bagian bawahnya, bagian atasnya tuh kebuka, keliatan gak? nah, jadi kalian bisa lebih dorong lagi lututnya ke lantai, udah fleksibel sekarang tangannya jalan ke depan, and drop your forehead down to the ground, stay that's really good Lun, nah, nafas mengalir, dan tahan 5 nafas panjang disini, inhale and exhale ingat, tubuh tanpa nafas hanyalah berupa daging yang tidak hidup, tapi kita berikan nafas agar jiwanya selalu hidup, agar selalu sehat, dia tahan tubuh pun menjadi baik, 4, nafasnya mengalir, 3, 2, and one, balik bulan-bulan, aww, gitu ya biar suara sakit, release, terakhir, kita crossing your legs, ini, matanya kebuka, right, matanya kebuka ya, terakhir kita nafas ya Lun, breathing exercise ya, biar bener-bener sempurna, satu badan kena semua oke, kita nafas sambil meditasi, ya, majuan aja sedikit, aku cuci tangan dulu, kalian di rumah kalau ada hand sanitizer boleh, karena kita mau nyentuh, sedikit nyentuh aja, oke, ada ada oke, bersihkan dulu tangannya, kita mau nafas, namanya nostril breathing atau ujai, ya, namanya nostril breathing atau ujai breath, jadi kita akan narik udara lebih dalam lagi, lebih banyak lagi ke otak, jadi pasti lebih segep sambil ingetin juga, jangan lupa buat kalian yang masih mau ikutan nyumbang, masih bisa donasi, dan do good, demand of good, bareng Instagram juga, dan bareng kita, makanya hari ini kita mau ajak bareng-bareng untuk berbuat kebaikan bareng-bareng amin amin kalau cuma bisa seribu rupiah, gak apa-apa gak apa-apa dua ribu, gak apa-apa, semampunya kalian, seikhlasnya juga kalian mau seberapapun, tapi tolong kita berbuat baik di bulan yang baik ini, agar Ramadan kita lebih bermakna lagi dengan berbagi iya, karena ini udah lagi Ramadan, plus juga keadaan di luar lagi ada epidemi ini kan, gitu, jadi memang keadaannya dengan begini mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi, sambil berbuat baik, pahala buat kita semua gitu dan pengen kasih tau juga buat teman-teman, kalau misalkan ada niatan pulang kampung, mungkin memudik nanti dulu, kita menuhi peraturan, mungkin semakin cepat akan selesai karena kalau misalnya kalian cuma berpikir bahwa ini, apa namanya, dampaknya cuma diri kalian, kayak aku sama Luna gak kena, salah lho, kita tuh juga kena, bukan cuma kalian doang, semua pengusaha, semua apapun profesinya menurut aku, kali ini tuh kena, jadi gimana caranya kita bareng-bareng nih, maju, supaya semuanya bisa saling bantu, tapi juga menyelesaikan ini lebih cepat benar kata Luna tadi, gak usah pulang dulu, ya kan Lun? benar banget, mudah-mudahan sih, kalau misalkan semua teratur dan semua, apa ya, cukup disiplin angka kematian juga bisa ditekan, angka kesembuhan ditingkatkan, yang tertulak juga semakin sedikit, bahkan tidak ada sama sekali pandemi ini akan cepat, lebih selesainya lebih cepat lagi, dan kita bisa mulai pelan-pelan untuk membuka kembali, mulai hidup secara langkah kembali sih amin, amin jadi kita bisa bekerja sama, dan sama-sama berdoa dan berusaha pastinya bosen? iya, pasti bosen bingung? pasti bingung musik? pasti bingung tapi gak apa-apa, kita berdangan tangan dulu, Ben kita berdangan sama-sama semua virtual ya, sampai di rumah juga ya semuanya pasti kita bisa lewatin ini semangat semangat selamat ya, terakhir kita nafas ingetan kan? it's really good sekarang, dua jari letakkan di antara kening, di antara alis jari telunjuk dan jari tengah, taruh di antara alis jempol dan ibu jari bergantian mencadukan kiri ya, jadi, kanan, pencet kiri oke, kita akan nafas namanya nostril alternate breathing kita mulai, buka dulu dua-duanya ke contoh samping dengan dua lubang hitam, tarik nafas, inhale tutup lubang kanan exhale, kiri inhale, kiri tutup kiri tutup kiri exhale, kanan tutup kiri exhale, kanan tutup kiri exhale, kiri inhale, kiri Tutup kiri, exhale kanan Inhale kanan Tutup kanan, exhale kiri Inhale kiri Tutup kiri, exhale kanan Inhale kanan Tutup kanan, exhale kiri Inhale kiri Exhale kanan Sedikit lagi, inhale kanan Tutup kanan, exhale kiri Inhale kiri Tutup kedua lubang hidup, tahan 5 4 3 2 10 1 Slow wrist Buka matanya pelan-pelan Dan lepaskan tangannya Buka matanya pelan-pelan Ada sensasi apa yang terjadi di tubuh kalian Ada yang terasa sedikit kunang-kunang Atau ada yang seger banget Malah matanya lebih bright Ada yang terasa sedikit pusing Atau ada yang terasa malah agize Itu wajar Karena kita jarang memasukkan oksigen sebanyak itu ke dalam badan kita Terakhir, kita positive meditation dulu Tangan kanan letakkan di dada Loon Tangan kiri boleh letakkan di atas perut Pegas Ambuli Eyes Pejamkan mata bersama Bernafas normal Inhale and exhale through your nose Semakin bernafas Rasakan anda bersyukur atas nafas yang anda miliki Semakin bernafas Anda bersyukur atas kesehatan yang anda miliki saat ini Semakin bernafas Semakin bernafas Anda menghitung semua berkat Semua berkah yang anda miliki dalam hidup ini sekarang Berterima kasih atas keluarga Atas kesehatan diri anda Apa semua yang anda miliki Dan apa yang bisa anda lakukan untuk sesama Enjoy your breath Enjoy your life more and more Feel the peace and quiet Let go all the tension Let go all the worry Inhale nafas yang paling dalam And exhale, let it all out Satu nafas lagi terakhir Inhale take deep Tarik nafas yang paling dalam Kembungkan lagi upper body-nya And exhale, lepaskan Lepaskan Let it all out And slowly buka matanya pelan Pelan, 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 pelan Satukan telapet tangan di depan dada Sekali lagi berterima kasih atas kesehatan Atas nafas yang anda miliki Atas kehidupan Dan semua hal yang anda bisa lakukan untuk orang lain Thank you for sharing yoga with me Thank you Thank you Luna Maya Samastu Thank you Ah senang banget Thank you banget Wah suka banget nih hari ini Seru banget Mudah-mudahan Tuh aku keringetan Keringetan Gimana temen-temen Wow Lapa Tusi thank you Yaudah jangan untuk Ini aku si linknya lagi Bisa langsung nanti Donate Namaste Terima kasih Sangat berpuasan Ya Sosot dari aku Ini hari yang menyenangkan Hari 1 7 7 Dan Keep Apa ya Keep positive Serious Ya Aduh ini kan ya Tenang Tetap positive energinya Tetap dijaga Dan juga Walaupun kalian lagi puasa Bukan berarti berhenti olahraga Tetap lakuin aja Kalian bisa safe Nanti bisa lihat Kita stay up to safe juga Ini latihan kita ini Jadi kalian bisa ikut Ya Nanti Ataupun mungkin buat besok Thank you so much Luna Thank you Pak Jaria Kita ketemu lagi Kita ketemu lagi ya Janjian lagi ya Iya dong Harus dong Buat yang udah nonton juga Terima kasih Ya semoga kita bisa tetap kuat Kita bisa tetap kuat Dan Usaha membalik Semua orang yang kerjaman kita pun Juga semakin baik Amin Amin Jadi Buat kalian yang di rumah pun juga Dapat semakin Positif lagi Semakin sukses lagi Amin Amin Terima kasih Sampai ketemu lagi semuanya Sampai ketemu ya Assalamualaikum warahmatullo Salam menuju berbuka puasa Mua Mua Thank you Thank you Bye 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 Terima kasih. Terima kasih.